Jawaban dari doa yang engkau panjatkan itu satu dari tiga Udah dijelasin sama Nabi SAW Allah mengatakan Mintalah kepada aku pasti aku kabulkan Yang Allah akan berikan satu dari tiga Yang pertama apa? Yang diinginkan, yang diminta, dikasih Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik Allah ganti Allah selamatkan dia dari musibah yang akan menimpa dia Yang setara dengan doa dia Yang ketiga, Allah tabung doa dia untuk di akhirat Makanya tadi kita baca tuh Di surat Al-Kahfi, Allah mengatakan Walbaqiyatu salihat khairun Doa-doa kebaikan yang antum panjatkan Itu lebih baik daripada anak dan harta Jadi ketika antum berdoa minta anak Yang terjadi antum gak punya anak Sampai mati gak punya anak Maka ingat Yang lebih baik, yang lebih bisa diharapkan Yang jadi aset buat antum Kelak buat akhirat antum adalah Tadi doa-doa doa antum Bukan yang kita kehendaki Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak perempuan Siapa yang anaknya semuanya perempuan Angkat tangan Masya Allah Berapa anaknya perempuan? Dua Berapa? Satu Berapa? Tiga Tiga juga Ada yang lebih dari tiga? Masya Allah Insya Allah tuh anak perempuan Menyelamatkan orang tuanya dari api neraka Anak perempuan ini spesial Beda sama anak lagi Jadi kalau bicara Lebih spesial mana Bapak-bapak apa Perempuan-perempuan disini Mereka itu yang dapat menelamatkan orang tua dari api neraka Kalau bicara aset Itu aset yang kalau besar Dibawa sama orang lain Antum ini para suami bawa anaknya sama Anaknya orang antum bawa semua Antum bawa ke rumah antum Mau ketemu sama orang tua harus izin sama antum Lebaran gak ketemu sama orang tua Belum tentu setahun sekali ketemu sama orang tua Kadang kalah Itu anak perempuan Tapi antum anak laki-laki Kapan mau pulang-pulang Allah sebutkan Yahabu lima yasha'u inasa Semua anaknya perempuan Gak ada yang laki Tapi anak-anak itu dapat menyelamatkan orang tuanya Hijab Dari api neraka Dan sebagian anaknya semua laki Siapa yang anaknya semua laki? Masya'Allah kita lihat Berapa? Dua laki Tiga semuanya laki Kepingin punya anak perempuan? Sudah proses Keluar laki lagi Allahu Akbar Katanya caranya gini Gini gitu Banyak sudah dikasih Trik-trik keluar Laki lagi Allahu Akbar Siapa yang menentukan itu? Allah Kepingin punya anu Dengak tahu yang Allah kasih Sudah Ketika antum berharap Anak laki yang keluar perempuan Ada rasa kecewa Kesian itu anak Ketika bapaknya tidak mengharapkan Kehadirannya Ketika keluar Ya Allah Perempuan Antum sudah mikir Ini keluar perempuan Nanti umur 19 tahun Nikah dibawa sama suaminya Padahal baru lahir Ini baru keluar Antum sudah mikir Nanti ya Allah Ya Capek Ngerawat anak Dibawa sama suaminya Jangan Maka disini lah Ketika antum melihat Ini aset Sama Anak perempuan laki Sama Dari sisi mereka adalah aset Buat orang tuanya Hanya anak perempuan Lebih spesial Karena benar-benar Kebaktian dia Sama suaminya nantinya Sedangkan sama orang tua Mungkin doa Mungkin telpon Ya Karena dia dibawa Sama suaminya Ketempat yang jauh Allah sebutkan Allah menjadikan Siapa yang Allah Kehendaki Mandul Tadi yang Konsultasi sama Ana Dia cerita Ustaz Ana ini Ana lupa Dia mengatakan Bahwasanya Ana dari Sepuluh keluarga Atau dari Sembilannya Istrinya dari Sebelas Jadi orang tuanya Anaknya banyak semua Tapi dia Tidak punya Siapa yang menetapkan Allah Kenapa kau bisa Kayak gitu Apakah kita akan Mengatakan Tidak adil Berarti Allah Azza wa Jal Allah itu Arhamul Rahimin Maka Allah Tutup ayat ini Dengan firmannya Innahu Alimun Qadir Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha Mengetahui Kita kan Maha Mau 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 Tapi kita Tidak tahu Apakah anak itu Akan bermanfaat Buat kita atau tidak Kita tidak tahu Kita cuma mau Anaknya mau Kayak fulan Iya kalau Anakmu kayak fulan Kalau anakmu kayak fulan Engkau mau Ya tidak maulah Engkau mau Anakmu narkoba Tidak maulah Engkau mau Anakmu dipenjara Karena membunuh Tidak maulah Kan engkau tidak tahu Engkau cuma mau Engkau cuma ingin Punya anak Maka Allah yang maha tahu Kenapa Anakmu semua Perempuan Allah maha tahu Itu insya Allah Manfaat buat Engkau Kenapa Allah bikin Engkau mandul Allah maha tahu Dan Allah Maha kuasa Tidak ada yang terjadi Di muka bumi ini Kecuali yang Allah Kehendaki Maka hendaklah kita Sekarang kalau Kepingin punya Anak itu Ya berpikir Kenapa Aku kepingin punya Anak Tolong niatnya Diperbaiki Yang anaknya Sudah Tujuh Siapa yang anaknya Tujuh Katakan Masya Allah Mau nambah lagi Kenapa Enggak 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 mau Nambah lagi Taib Yang lebih dari Tujuh Yang lapan Kayaknya yang tua Tua ini Ibu-ibu yang Sepuh Sepuh ini Anaknya Banyak-banyak Biasanya Taib Kalau bicara Sekarang Orang itu Kepingin punya Anak Maka Tolong niatnya Kalau sekedar Ingin penerus Ya Boleh Tapi niatkan Untuk memperbanyak Umatnya Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Niatkan Untuk memperbanyak Yang berjuang Di jalan Allah Azza wa shal Niatkan Untuk memperbanyak Da'i-da'i Kepada kebaikan Karena Banyaknya Anak ini Orang-orang Jahiliyah Pun Banyak Anak Maka Maka Allah Sebutkan Bahwasannya Di antara Unsur Kebanggaan Manusia Itu Banyak Anak Mereka Berbangga Anakku Sekian Anakku Sekian Maka Sekarang Bagaimana Antum Banyak Anak Tapi Niatnya Benar Apa Niatnya Ya Memberikan Manfaat Kira-kira Indonesia Ini Cukup Untuk Berapa Juta Orang Niatnya Indonesia Ini Terdiri Di Berapa Pulau 700 Eh 17.000 17.000 Lebih Yang dihuni Berapa Ya Sekitar 6.000 Mungkin Sekarang 7.000 Sisanya 10.000 Antum Niat Punya Anak Untuk Memakmurkan Pulau Pulau Itu Kosong Pulau Itu Gak ada Penduduk Antum Bikin Satu Kobilah Disana Sahih Untuk Memakmurkan Bumi Allah Niatkan Itu Maka Disini Kalau Kita Bicara Yang Mau Punya Anak Biasanya Orang tua Itu Masya Allah Sudah Dari Kecil Mendidik Anaknya Nah Engkau Nanti Jadi Dokter Nah Engkau Nanti Jadi Dokter Terus Ditanamkan Di Diri Anaknya Kecil Itu Keinginan Orang tua Bukan Keinginan Anaknya Akhirnya Dia pikir Jadi Dokter Bu Ya Kelas 1 SD Sudah Ditanamkan Menjadi Dokter Kelas Dua Jadi Dokter Kelas Tiga Jadi Dokter Terus Lulus Jadi Dokter Ada Anak-anak Yang Sejak Kecil Kata Orang Tuanya Aduh Nah Engkau Itu Nambeng Nakal Kelas Satu Nakal Kelas Dua Nakal Terus Lulus Kuliah Nakal Karena Yang Ditanamkan Sama Orang Tua Itu Anak Nakal Padahal Anak-anak Itu Kalau Nakal Wajar Kalau Bapak-bapak Nggak Wajar Jadi Kalau Anak Itu Telat Pulang Biasanya Anak Punya Anak Itu Adhan Ke Masjid Senang Ibunya Anaknya Ke Masjid Padahal Waktu Komat Nggak Di Masjid Dia Masih Main Masih Main Itu Anak-anak Kalau Bapaknya Keluar Adhan Komat Nggak Ada Itu Bahaya Ini Tadi Adhan Mau ke Masjid Waktu Komat Nggak Ada Di Masjid Anak-anak Itu Ajar Tapi Tanamkan Diri Anak Kita Agar Dia Menjadi Orang Yang Bermanfaat Kenapa Dia Mungkin Dia Tanya Kenapa Umah Kok Ingin Aku Jadi Dokter Iya Fulusnya Banyak Fulusnya Banyak Jangan Ada Orang-orang Yang Diri Anak Supaya Pinter Ya Supaya Pinter Kenapa Nanti Insya Allah Kalau Engkau Pinter Mudah Cari Pekerjaan Bas Jangan Bagaimana Tanamkan Diri Anak-anak Kita Untuk Menjadi Hamba Allah Yang Bertakwa Kepada Allah Dan Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Kita Lihat Nih Di Halaman 15 Ketika Nabi Alayhi Salatu Assalam Ditanya Tentang Orang Yang Paling Dicintai Allah Dan Amalan Yang Paling Dicintai Allah Apa Kata Nabi Sallallam Manusia Yang Paling Dicintai Allah Adalah Yang Paling Bermanfaat Buat Orang Lain Dan Amalan Yang Paling Dicintai Allah Adalah Kebahagiaan Kegembiraan Yang Engkau Transfer Ke Hati Seorang Muslim Apalagi Hati Orang Tuanya Menyingkap Kesusahan Dia Kegundahan Dia Kemudian Nabi Alayhi Salatu Assalam Bersabda Di sini Di khutbahnya Khairukum Al mudafi An asyiratihi Malam Ya'tham Sebaik Baiknya Kalian Ialah Yang Senantiasa Melindungi Dan Membela Keluarganya Itu Perbanyak Anak Agar Ada Yang Membela Keluarganya Selama Mereka Tidak Berbuat Dosa Taib Akhi Batifillah Kalau Bicara Ambisi Orang Tuhan Punya Ambisi Macem-macem Buat Anak Jadi Anak Anak Itu Tidak Tau Mau Jadi Apa Yang Menggambar Cita-cita Anaknya Itu Siapa Orang Tuanya Nanti Mau Jadi Apa Mau Jadi Ustadz Sebenarnya Orang Tuanya Yang Selama Ini Bagaimana Mengarahkan Dia Supaya Dia Mau Jadi Ustadz Ditontonkan Ustadz Ustadz Itu Baik Seperti Ini Atau Anak Ini Melihat Orang Tuanya Dia Melihat Orang Tuanya Sering Safar Jarang Pulang Ke Rumah Kayaknya Anak Mau Jadi Ustadz Jadi Anak Ngomong Bapaknya Kenapa Mau Jadi Ustadz Aduh Kesian Sama Anak Anak Ditinggal Terus Sama Bapaknya Mungkin Dia Merasa Seperti Itu Ada Yang Merasa Enggak Aku Enggak Cocok Sama Kerjaan Bapak Ada Yang Bapaknya Jadi Pilot Mungkin Safar Lagi Safar Lagi Safar Lagi Sang Anak Kemudian Kayaknya Enggak Tapi Ada Orang Tua Yang Mengalahkan Anaknya Untuk Sama Kenapa Supaya Anaknya Enggak Nuntut Bapaknya Enggak Jadi Pilot Juga Supaya Sama Sama Kalau Enggak Jadi Pilot Enggak Kerjaan Pilot Memang Safar Kemana Mana Jadi Dia Nanti Memberikan Uzur Kepada Bapaknya Oh iya Bapakku Memang Sama Kerjaku Kayak Sekarang Capek Kerjanya Dia Tapi Intinya Bagaimana Orang tua Ketika Mendidik Anaknya Kalau Dia Bicara Keinginan Orang Tuanya Tolong Keinginan Yang Mulia Walaupun Nanti Belum Tentu Anaknya Jadi Seperti Yang Diinginkan Oleh Orang Tuanya Semakin Banyak Anak Semakin Banyak Tanggung Jawab Yang Tidak Punya Anak Masih Ingin Punya Anak Kalau Bicara Dikasih Tanggung Jawab Lebih Yang Sudah Punya Anak Yang Ingin Nambah Anak Engkau Harus Tahu Bertambahnya Anakmu Bertambah Pula Tanggung Jawab Karena Banyak Orang Tua Yang Tidak Memikirkan Tanggung Jawab Itu Dia Hanya Berfikir Bismillah Banyak Anak Insyaallah Kita Memperbanyak Umat Nabi Alayhi Salatu Assalam Iya Betul Tapi Engkau Sebagai Seorang Ayah Apa Engkau Lakukan Kalau Memperbanyak Umat Nabi Tapi Ternyata Yang Engkau Sumbangkan Adalah Orang Orang Yang Tidak Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Mudarat Jadinya Mungkin Lebih Baik Engkau Ternyata Anak Itu Durhaka Kita Ingat Cerita Anak Yang Dibunuh Sama Khidir Dibunuh Sama Khidir Tenggak Manfaat Anak Ini Bahkan Kalau Dia Tumbuh Besar Dia Akan Berbahaya Buat Orang Tuanya Maka Dibunuh Itulah Jadi Ketidak Adaan Anak Kadangkala Lebih Bermanfaat Daripada Anak Itu Ada Maka Orang Tua Yang Punya Anak Tolong Engkau Persiapkan Untuk Menghadapi Tanggungjawab Itu Kita Lihat Cerita Ali Nabi Talib Tentang Kehidupan Dunia Sampai Jam Berapa Waktu Anak Sampai Jam 10 Masya Allah Setengah 10 Setengah 10 Setengah Anda Lihat Sebagian Sudah Merem Jemaah Kental Kita Tanya Jawab Ini Kita Lihat Bagaimana Ali Bin Abi Talib Tanya Oleh Malik Bin Dinar Di Halaman 18 Ya Abel Hasan Siflan Dunia Wahai Bul Hasan Gambarkan Buat Kami Tentang Dunia Utilu Am Aksur Kata Ali Engkau Mau Penjelasan Yang Panjang Atau Yang Pendek Yang Ringkas Saja Dia Minta Yang Pendek Kata Ali Bin Abi Talib Halal Hissab Wah Haram Wah Azab Wah Haram Muhannar Kata Ali Bin Abi Talib Dunia Ini Yang Halal Akan Dihisab Yang Haram Akan Diadab Itu Dunia Jadi Antum Bekerja Capek Selalu Orang Tua Mengatakan Demi Anak Demi Anak Antum Akan Dihisab Benarkah Antum Bekerja Buat Atau Buat Kesenangan Antum Karena Orang Yang Bekerja Untuk Membuat Nafkah Kepada Anaknya Visabilillah Dijan Allah Tapi Akan Dihisab Antum Gimana Kalau Dia Bawa Yang Haram Tadi Cita-cita Dia Kepingin Memperbanyak Umat Nabi Sallallam Ingin Dapat Aset Ketika Dia Tua Ketika Dia Meninggal Dunia Ada Yang Mendoakan Kalau Ternyata Yang Kau Berikan Yang Anak Anak Mu Daging Mana Saja Yang Tumbuh Dari Yang Haram Raka Tempat Maka Ini Harus Menjadi Pertimbangan Orang Tua Ketika Mereka Ingin Punya Anak Tolong Niatnya Yang Bener Dan Ada Usaha Yang Dilakukan Yang Dibenarkan Oleh Syariat Ini Kalau Kita Lihat Doa Doa Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Doa Minta Anak Doanya Nabi Zakaria Doanya Nabi Ibrahim Bagaimana Beliau Mengatakan Di halaman 22 Ketika Zakaria Berkata Wahai Tuhanku Berikan Berikanlah Aku Keturunan Yang Baik Toyiba Bukan Sembarangan Keturunan Kalau Nggak Baik Nggak Usah Yang Diminta Yang Toyiba Doanya Doanya Nabi Ibrahim Yang Disurat As-Sawfat Rabbi Habli Minas Salihin Ya Allah Berikan Kepadaku Keturunan Yang Soleh Kalau Nggak Soleh Enggak Jadi Minta Kepada Allah Memang Benar-benar Yang Soleh Ketika Sudah Dapat Yang Soleh Kita Lihat Ketika Sudah Dapat Anak Apa Doa Mereka Tuh Di Halaman 23 24 Allah Ceritakan Doa Doa Setelah Punya Anak Itu Bagaimana Supaya Anaknya Jadi Anak Anak Yang Soleh Dan Anak Ini Adalah Ujian Ada Yang Lulus Dan Ada Yang Tidak Lulus Para Kalau Fik Itu Mungkin Dapat Anda Sampaikan Karena Anda Lihat Sebagian Terus Serang Sudah Bismillah Allahumma Amutu Ah Ya Kayaknya Anda Berikan Ke MC Tepat Masya Allah Taba Allah Jazakum Allah Khairan Ustadz Sepertinya Kalau ada Tanya Jawab Seger Lagi Saya Allah Ustadz Baik Mungkin Dari Ikhwan Dan Akhwan Kita Beri Kesempatan Untuk Bertanya Mungkin Yang Untuk Ikhwan Dulu Mungkin Yang Terdekat Dulu Silahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikum Salam Warahmatullahi Semoga Ustadz Guru kami Senantiasa Diberikan Kesehatan Keberkahan Dan Dalam Lindungan Allah Subhanahu Saya Izin Bertanya Ustadz Yang Pertama Saya Pernah Mendengar Ada Suatu Ungkapan Entah Benar Atau Tidak Dari Ali Bin Abi Talib Yang Menyampaikan Bahwa Ketika Ia Berdoa Dan Tidak Terkabul Maka Ia Lebih Bahagia Karena Ketika Tidak Terkabul Maka Itu Jalan Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Dia Dibandingkan Dengan Terkabul Mohon Penjelasan Ustadz Yang kedua Terkait Dengan Sholat Kami Ustadz Yang Berdomisili Di Jabotabek Dengan Ada kegiatan Ini Yang mana Sebagaimana Dengan Uf Yang kami Ketahui Bahwa Safar Itu Terhitung 85 Kilometer Ke atas Sedangkan Jarak Kami Masih Di bawah Itu Sedangkan Kegiatan Disini Mungkin Cukup Padat Mungkin Bisa Diberikan Penjelasan Oleh Ustadz Jika Kami Tidak Menjamak Lantas Apakah Kami Bisa Berjamah Sendiri Disini Ataupun Di kamar Masing-masing Dengan Keluarga Atau Bagaimana Terima kasih Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ini Ungkapan Ali bin Abi Talib Sahih Anda Tidak 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 Doa Yang Dia Pinta Tidak Dikabulkan Dia Lebih Bahagia Kenapa Yang Pertama Kalau Dikabulkan Itu Keinginan Dia Dia Yang Minta Memang Tapi Ketika Tidak Diberikan Itu Keinginan Allah Yang Kedua Orang Ketika Tidak Diberi Dia Akan Berdoa Lagi Berdoa Lagi Boleh Jadi Dia Berdoa 10 Tahun 20 Tahun Dan Itu Ditulis Karena Kita Tahu Yang Namanya Ibadah Yang Paling Dicintai Allah Doa Bahkan Nabi Mengatakan Doa Ibadah Kamu Tahu Ibadah Doa Itu Ibadah Dia Menghambakan Diri Memohon Kepada Allah Angkat Tangan Nangis Besok Minta Lagi Lusa Minta Lagi Maka Ali Lebih Gembira Karena Memang Kalau Diberikan Itu Keinginan Dia Tapi Ketika Tidak Diberikan Itu Keinginan Allah Artinya Allah Yang Memilihkan Buat Dia Dan Tentunya Itu Lebih Baik Dan Dia Akan Terus Berdoa Taib Yang Kedua Berkaitan Dengan Sholat Untuk Musafir Ini Memang Ada Dua Pendapat Para Ulama Pendapat Yang Pertama Berdasarkan Jarak Mereka Membuat Jarak Kira-kira 80 81 Kilometer Yang Kedua Itu Jumur Ulama Berdapat Seperti Yang Kedua Mereka Kembalikan Kepada Budaya Kepada Uruf Yang Terjadi Di Tempat Itu Ketika Dianggap Safar Maka Safar Walaupun Jaraknya Belum Sampai 80 Kilo Kalau Yang Mengikuti Tadi Kilometer Dan Memang Belum Sampai Apa Yang Harus Lakukan Disini Dia Ada Dua Pilihan Yang Pertama Dia Boleh Jama Karena Jama Ini Bukan Kekhususan Buat Musafir Jama Ini Orang Yang Sibuk Pun Dia Boleh Jama Tapi Tidak Kosor Pernah Nabi Alayhi Salatu Assalam Di Kota Medina Di hadith Nabi Nabi Alayhi Salatu Assalam Itu Jama Maghrib Isya Tidak Ada Hujan Tidak Angin Tidak Kenapa Nabi Melakukan Itu Sallallahu Alayhi Sallam Ibn Abbas Mengantakan Nabi Ingin Menjelaskan Kepada Umat Manusia Bahwasanya Agama Kita Ini Tidak Sulit Ketika Memang Ada Kegiatan Yang Harus Membuat Menjama Tidak Apa-apa Tapi Tidak Boleh Kosor Karena Belum Musafir Itu Kalau Yang Ikut Tadi Jarak Terus Tau Tidak Mau Jama Ya Salat Tepad Boleh Jadi Solat Setelah Kegiatan Kalau Memang Kegiatannya Habis Maghrib Kemudian Isyak Tidak Berhenti Selesai Acara Fakil Mau Solat Berjamaah Di sini Atau Di Musallah Tidak Ada Masalah Seperti Itu Mungkin Pilihannya Hada Hada Wallahu Alhamdulillah Mungkin Di Akhwat Ada Yang Mau Bertanya Langsung Di Persilahkan Silahkan Untuk Mic Tadi Ada Di Belakang Mic Yang Sudah Ada Mic Yang 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 Mana Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Maaf ya Ustaz Sedikit curhat Begini Ana Punya Ibu Tiri Yang Bapak Ana Sudah Meninggal Apakah Kami Sebagai Anak Berkewajiban Terhadap Ibu Tiri Sementara Kami Udah Pisah Rumah Terus Maaf Ustaz Ibu Ana Kami Ajak Berhijrah Masih Agak Sulit Ustaz Ibu Tiri Apa Ibu Ibu Tiri Hanya Itu Ustaz Masya Allah Barak Allah Fik Kalau Kita Dengar Ibu Tiri Maka Yang Adalah Gambaran Kita Ke Ke Zaman Ibu Tiri Lebih Kejam Dari Ibu Kota Jadi Ibu Tiri Itu Istri Bapak Istri Bapak Kita Jadi Penamaan Ini Juga Berdampak Kepada Bagaimana Menyikapi Sebenarnya Kalau Bicara Apakah Apakah Anak 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 Wajib Berbakti Kepada Istri Bapak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Inna 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 Abar Biri Silatul Rajuli Ahlawud Di Abih Termasuk Kebaktian Yang Paling Puncak Adalah Menyambung Hubungan Baik Dengan Orang Orang Yang Dicintai Oleh Bapak Kita Tahu Ini Istrinya Bapak Ini Yang Dulu Masakin Bapak Ini Yang Dulu Ngerawat Bapak Jadi Kalau Bicara Apa Kewajiban Anak Termasuk Dia Berbakti Kepada Bapak Ketika Dia Berbuat Baik Kepada Istri Bapak Jadi Kalau Bicara Berbakti Ini Bukan Berbakti Sama Bapak Jadi Ketika Berbuat Istri Bapak Itu Sebenarnya Berbakti Kepada Siapa Kepada Bapak Jadi Apakah Saya Wajib Berbakti Kepada Ibu Tiri Engkau Wajib Berbakti Kepada Ayahmu Dan Termasuk Berbakti Kepada Ayah Adalah Berbuat Baik Kepada Orang Orang Yang Dicintai Sama Ayah Kita Cerita Abdullah Bin Umar Bin Khattab Yang Meriwayat Hadis Ini Bagaimana Ketika Dia pulang Dari Mekah Menuju Kota Medina Ketika Dia pulang Dia ketemu Sama Orang Badui Ketemu Orang Badui Dikasih Orang Badui Ini Imamah Bicara Kain Di Masa Itu Jangan Mahal Gak Seperti Sekarang Gimana Ada Ada Yang Tidur Dikasih Dikasih